Intro Dituding KDRT oleh Teddy Suli akan tuntut balik Suami Almarhum Alina pernah menyebut perceraian istrinya dengan komedian Suli yakni karena karya RT hal itu pun dibantah oleh Suli dan pengacara Rizky Fibian Zaylidos Hudaya Suli malah tertawa dan mengatakan bisa saja dirinya menuntut balik soal tudingan tersebut awalnya saat Lina meninggal dunia Teddy membantah adanya tudingan perebut istri orang atau Feminol yang telah disematkan pada dirinya bahkan menurut Teddy yang mengugat cerai tersebut adalah Lina sendiri tanpa ada paksaan siapapun termasuk dari dirinya dibilang saya pelakor, Fibinol atau orang ketiga saya kelarifikasi lagi itu saat proses cerai tadinya yang mengugat Bunda Lina ungkap Teddy Tegas kemudian Teddy pun menantang jika masih tidak percaya maka silakan untuk bertanya langsung kepada kuasa hukum Lina dan buka kembali fail perceraian Lina dan Suli kalau tidak percaya, tanya Pak Abdul Rahman kuasa hukumnya atau tidak lihat lagi failnya disitu apa yang ditutup sama Bunda Lina apa yang ibaratnya kenapa cerai itu semua biar kebuka gitu tidak cuma dengan kiri kanan jelas Teddy Graham setelah itu Teddy menegaskan dirinya tidak pernah menghasut Lina untuk menggugat cerai Suli malah Teddy mengaku Lina menggugat cerai Suli karena tidak ada kenyamanan disitu dilihat Bunda Lina mengajukan cerai karena itu dia ada ketidaknyamanan maka kasusnya dianggap kayak DRT aja papar Teddy Teddy mengaku Lina saat itu berada dalam kondisi terpuruk dan stress waktu itu Bunda Lina dalam tekanan itu down banget dia bilang kamu jadi kebawah-bawah maafin ya padahal kan kamu baru pulang dari Amerika kenapa kamu jadi di bawah-bawah tutur Teddy Teddy menegaskan bahkan pernikahannya dengan Lina sebeda berlangsung setelah masa iddah selesai diketahui Suli dan Lina resmi bercerai pada bulan September 2018 sedangkan Lina menikah lagi dengan Teddy pada tanggal 29 juta Januari 2019 Teddy pun menunjukkan bukti surat nikahnya dengan Lina yang sah secara agama dan negara masa iddah sudah lewat akad nikah dilangsungkan pada tanggal 29 Januari 2019 beber Teddy menanggapi tudingan adanya KDRT Suli pun mengancam akan menuntut balik ya saya bisa tuntut balik kalau gitu kata Suli kemudian wartawan pun menanyakan soal isu KDRT yang dilakukan Teddy dari dia oh saya gak tahu kalau itu gak tahu kan yang KDRT itu saya kan kata suaminya yang KDRT kan saya jadi gak mungkin dia KDRT dong kalau saya yang dituding KDRT jelas Suli kemudian Suli pun membeberkan bukti kalau dari hasil persidangan tidak terbukti dirinya melakukan KDRT di pengadilan juga saya sudah ada keputusan kalau tidak ada KDRT ya kan itu aja jelas Suli lalu bagaimana guys menurut kalian terutama terkait apakah benar-benar Suli akan menuntut balik atas tudingan KDRT yang dilayangkan oleh si Teddy simak berita-berita menggahan berikutnya jangan lupa like dan subscribe juga jangan lupa komentar di bawah terima kasih telah menonton